Kamar tidur merupakan ruangan yang sangat berarti untuk rehat dari segala aktivitas. Jika kalian sedang merencanakan ide kamar tidur untuk si kecil, berikut ini beberapa hal yang bisa jadi inspirasi untuk diterapkan. Yang pertama, memaksimalkan semua tempat penyimpanan. Dalam dekorasi kamar tidur kecil untuk dua anak, penyimpanan mainan dan ide rak buku akan menjadi kuncinya. Jika rak dapat disesuaikan, rak dapat dengan mudah beralih dari penyimpanan mainan dan buku menjadi ruang penyimpanan tugas sekolah saat mereka berajak dewasa. Yang kedua, memaksimalkan ruang vertikal. Kamar tidur anak-anak, khususnya untuk dua anak, perlu memanfaatkan dinding yang semaksimal mungkin. Langkah pertama untuk ruang bersama adalah dengan mempertimbangkan ide tempat tidur susun. Di luar itu, pastikan penyimpanan apapun yang dipasang dari lantai ke langit-langit untuk memaksimalkan peluang. Ingatlah bahwa penyimpanan dari lantai ke langit-langit akan membuat tapak ruangan terasa jauh lebih kecil. Yang ketiga, sandaran kepala untuk tempat tidur. Kalian bisa membuat ide kepala tempat tidur untuk memberikan rasa kenyamanan saat tidur. Dan yang terakhir dengan menambahkan karpet lembut. Lantai adalah pertimbangan penting untuk kamar tidur anak karena akan membantu menciptakan ruangan serbaguna yang nyaman sekaligus menjadi ruang berkarakter yang mereka sukai untuk menghabiskan waktu bersama. Untuk itu, dengan menambahkan karpet di ruangan, bisa menambahkan kenyamanan anak ketika sedang bermain di ruangan. Nah, jadi itulah beberapa ide mendekorasi kamar tidur si kecil yang bisa jadi inspirasi ya. Semoga bermanfaat. Demikianlah informasi kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribune Shopping Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.